Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya, masih bersama saya Ahmad Rifqi Pada kesempatan kali ini saya mau review ya, review Tanaman strawberry saya yang sedang saya fokuskan ke masa vegetatif Kita perbanyak, saya perbanyak tanaman stroberinya Dan untuk mengulas kembali ya, video saya yang sebelumnya Kemarin pada video saya sebelumnya mengenai stroberi, mengenai cara memperbaikan stroberi Sudah saya share seperti apa Dan kurang lebih ini sudah waktunya sekitar satu minggu Apa, jangka waktu yang dari awal saya mulai menancapkan sulur atau stolon Sampai sekarang sudah satu minggu Jadi akan saya review seperti apa perkembangannya Silahkan simak video ini Saya akan review atau memperlihatkan kembali tanaman stroberi saya yang sedang saya fokuskan untuk vegetatif ya Berbanyak tanaman stroberi melalui sulur atau stolon Kemarin saya sudah sempat share video caranya seperti apa Nah, kali ini sudah sekitar satu minggu Satu minggu Kalau tidak salah, satu minggu pas ini kalau salah Saya lupa kan, saya tanggalin juga Dan saya juga agak lupa-lupa ingat Tapi kurang lebih sekitar satu minggu Cuma kalau tidak salah, satu minggu pas sebenarnya ini Nah, kemarin kan ini ya Ukurannya masih kecil Kurang lebih seperti sulur Sulur yang ini Kurang lebih sulur yang itu Nah, ini nih seperti ini Hampir sama juga Sekarang sudah tumbuh seperti ini Ini juga sama Ini juga sama Jadi ukurannya hampir sama ya Nah, ini cuma agak besar sedikit Karena waktu itu ini sudah Waktu mau akan saya tancapkan ke media tanam ini Itu sudah mengeluarkan akar kecil Dua biji kalau tidak salah Dua akar kecil Kalau yang ini memang masih agak kecil Ini juga bisa agak kecil Tapi sekarang sudah mau keluar daun lagi Jadi kalau menurut saya Jika dipotong ini Ini itu sebenarnya Kalau saya itu memperkirakan tidak masalah Tidak akan mati Nah, kalau ini sudah bagus Ini dipastikan tidak akan mati Ini saja sudah Perkembangannya cukup bagus Walaupun baru keluar Dua Daunnya dua Sudah mulai mengeluarkan seluruhnya Ini sudah seluruh Jadi satu minggu Jadi Untuk Saya mengontrol Strawberry ini Itu satu minggu sekali Kecuali saya ada kesibukan yang Ya Tidak bisa mengontrol Satu minggu sekali Biasanya saya dua minggu Nah Peramatannya untuk fokus ke ini Saya mudah cukup Mulai Menancapkan seluruh-seluruh baru yang keluar Di media tanam Terus Memotong Seluruh yang Dulunya Ini sentoknya Misalkan ini Ini yang dulunya saya tancapkan Terus ini sudah Satu minggu Menurut saya sudah aman Saya potong Seperti biasa Saya potongnya dari sini Bukan dari sini ya Saya sukanya dari sini Itu kebiasaan saya Kurang tahu Kalau Teman-teman yang lain Oke Saya potong Bismillah Saya potong Terus ini Saya potong juga Bismillahirrahmanirrahim Ini kita potong juga Sebenarnya Banyak ini ya Nanti akan saya teruskan lagi Lanjut Seperti biasa Siapkan Lidi Kita Abah tekuk Terus Contoh ini tadi Ini sudah pas Di sini Kalau sudah pas Seperti ini Sebenarnya Tidak perlu Dikunci Juga Tidak masalah Tapi saya Cari aman Sajalah Biar enggak geser Saya Taruh sini Kan saya kunci Bismillahirrahim 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 Terima kasih Oh ya ini Kemarin ini Sebenarnya keluar seluruh Yang ini Keluar seluruh Di yang Posisi Di sini Yang sebelah kiri Yang sebelah kiri Nah sebelah kiri keluar seluruh Cuman Busuk Gara-gara Kemarin Kena ini Patah Terus akhirnya Busuk Mati Karena seluruh Karena Seluruh itu Belum Sehat Di meda tanamnya Mesih baru Umur Dua atau tiga hari Baru saya tancapkan Tahunya Kena Ini Akhirnya mati Busuk Tapi di tengah-tengahnya Ini mengeluarkan seluruh Lagi Nah Tengah-tengah Seperti ini Dia mengeluarkan seluruh Lagi Artinya Tanaman ini Yang mengeluarkan seluruh Ini Ya Bisa dibilang dokanya Ya Itu Sehat Jadi Selalu Faget Dalam masa Faget 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 Sehat Jadi Subur Nah Rencana Hari ini Saya akan memindahkan Tanaman indukan Yang awal Ini Yang ini Saya akan pindahkan Akan saya coba Untuk saya buahkan Kalau lihat umurnya Kemungkinan Sudah lebih dari Dua Tiga bulan Akan saya coba Nanti akan saya Pangkas Petang Apa Daun-daun bawahnya Oke Saya juga akan Memberitahukan Jadi Kalau kita ingin Membuahkan Tanaman Stroberi ini Kita harus rajin Memotong seluruh Atau Setolonya Terus Rajin Membuang Daun-daun yang tua Yang dibawah ini Jadi Mempertahankan Daun muda saja Seperti ini Daun muda Yang tua Kita buangin Seperti itu Untuk masa vegetatif Pun sama Tidak masalah Kita lebih bagus Membuang daun-daun tua Daun-daun tua Ini Kita buangin Jadi Biar Dia selalu Melularkan daun-daun muda Terus Terus vegetatif Terus berlangsung Siklusnya Seperti itu Kita membantu Siklus Oke Kurang lebihnya Seperti itu Review Atau ulasan Dari video saya Sebelumnya Dengan jarak selisih Satu minggu Perkembangannya Cukup Bagus Mudah-mudahan Bisa menjadi Inspirasi Atau Bermanfaat Untuk Teman-teman Dan jangan lupa Subscribe Channel saya Klik like Video ini Dan share Jika dirasa Bermanfaat Dan teman-teman Suka Demikian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh